Intro Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara Dilihat dari kenyataan di permukaan bumi Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi Misalnya benua, samudera, gunung, dan gurun Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia Dan dua samudera tersebut adalah samudera Pasifik dan samudera Hindia Secara geografis Indonesia berbatasan dengan beberapa negara Misalnya di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina Di sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia Namun dari beberapa negara tersebut Hanya terdapat tiga negara yang berbatasan secara langsung dengan wilayah daratan Indonesia Yaitu negara Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste Dan perairan yang mengelilingi wilayah Indonesia antara lain Samudera Pasifik di sebelah timur dan utara Samudera Hindia di sebelah barat dan selatan Dan laut Cina Selatan di sebelah utara Sahabat cerdas, negara Indonesia merupakan negara kepulauan Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa Pulau Sumatera Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi Dan Pulau Papua Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia Antara lain, Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Melitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Ambon, dan Pulau Halmahera Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur Terdiri atas daratan dan perairan Berikut ini, luas daratan dan perairan Indonesia Sahabat cerdas, coba perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini Peta memiliki beberapa komponen Komponen peta antara lain Pertama, judul peta Biasanya ditulis pada bagian atas peta Yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut Kedua, skala peta Merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta Ketiga, simbol Merupakan gambar atau warna tertentu pada peta Untuk mewakili objek dalam peta Keempat, garis astronomis Merupakan garis hayal pada muka bumi Garis-garis mendatar yang terdapat pada peta disebut garis lintang Dan garis tegak disebut garis bujur Kelima, legenda Merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta Untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta Keenam, arah mata angin Merupakan pedoman utama arah mata angin Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara Terima kasih telah menonton!